Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Eko Heri Sissanto kita masih di serial video tutorial blazer kali ini kita ke video part 7 dengan topik event handling baik untuk mengawali pembahasan kita akan mulai dengan topik bagaimana event handler itu misalkan gini kita punya tampilan seperti ini kemudian yang bagian ini ya tombol add to basket itu di klik nah kejadian atau event tombol di klik itu adalah kejadian atau event yang harus kita tangani atau kita handle itulah concept event handler baik lalu bagaimana penanganan event di razzor jadi razzor event itu ada dua jenis ya yang pertama adalah jenisnya delegate atau delegasi ya kemudian jenis yang kedua adalah event document object model nah untuk delegate sendiri itu pada umumnya itu mendukung treat asinkronus nah contoh ketika kita memanggil fungsi javascript ya yang nanti kita akan menggunakan fungsi javascript interoperability ya nah kalau dokumen object model atau DOM itu sendiri itu adalah event yang sudah ada di standar HTML seperti ya nah tentunya kita bertanya apa sih treat asinkronus itu jadi umpamanya gini di komputer tentu kita bisa ngasih tugas ya atau istilahnya adalah task ibaratnya ini kita punya dua task yang berbeda ada task 1 sama ada task 2 nah bagaimana task 1 dan task 2 ini berjalan secara paralel di waktu yang sama hanya proses task 2 itu tergantung dari hasil task 1 nah kondisinya kayak gitu ya nah untuk mengatasi hal itu maka nanti antara task 1 dan task 2 ini harus kita bikin asinkronus gitu nah nanti hasil dari task 1 itu akan ditunggu oleh task 2 gitu ya jadi intinya task 2 itu hasilnya akan menunggu dari task 1 menunggu itu kan wide ya nah itu konsep secara garis besar nah untuk contoh 1 nanti akan kita coba bikin event delegate dulu ya kita nanti pakai fungsi asinkronus task gitu ya baik untuk lebih jelasnya kita langsung praktek ya baik langsung kita start aplikasinya ya ini aplikasinya backend disini kita buka terminal dulu kita masuk ke folder backend ya letaknya di backend php kemudian kita start php nya perintahnya begini kan ya oke backend sudah jalan lalu untuk blazernya kita start juga ya folder nya disini di home echo blazer blazer app ya kemudian kita start pakai .network oke sudah jalan nah ini linknya kita langsung buka di browser ini ya yang ini ya oke ini tampilan aplikasi yang kemarin ya nah kita bikin event untuk yang tombol tadi ya kita buka programnya di visual studio code ya disini nah ini program kita yang kemarin ini kita tutup saja baik kita konsentrasi di folder share kemudian di product book komponen ini ya baik kita inject dulu cs runtime nya ya kita mau buat davascript runtime nah seperti ini perintahnya ya kemudian di bagian sini button ya yang ini ya add to basket ini ini nah komponenya kita tidak pakai ini kita hapus dulu kemudian kita rapikan ya nah ini add to basket ini nanti kita ubah ya ini type submit kita hapus dulu kita tidak pakai ya kemudian di bagian code ini kita bikin perintah task pakai private asinkronus task add to basket gitu ya kemudian kita tambah white ini baru kita jalankan cs runtime nya kita tambah invoke asinkronus type nya objek ya nah cs runtime itu ada dua parameter parameter yang ini ini adalah nama davascript yang nanti kita panggil kemudian ini adalah message ya coba kita tambahkan gini aja ya kemudian disini di button ini kita tambah add on click nah ini untuk manggil event nya tadi yang add to basket ya oke gini aja sih coba kita simpan dulu ya oke gak ada error lalu kita refresh coba kita jalankan nah ini muncul alert seperti ini ya oke kita sudah bisa bikin event nah ini ya baik kita kembangkan misalkan kita mau bikin ini status basket nya kita bikin kalau di klik kita bikin default nya add to basket dulu ya kemudian background nya kita bikin default background button nya ya warnanya btn primari berarti yang biru itu ya nah ini kita tambah gini jika status basket nya itu add to basket ini kalau kita klik ya maka nah ini kita pindah ke dalam e dulu ya lalu ini pesannya kita ganti nah kita cek id nya jika di klik ya kemudian status basket ini kita ubah jadi dollar remove from basket gini ya kemudian background nya kita ubah jadi apa ini button secondary yang gray ini ya nah kalau status basket nya tidak add to basket berarti kita ubah gini status nya add to basket ya kemudian background nya background button nya ya kita ubah jadi btn primari balik seperti asal ya oke nah ini variable ini coba kita gantikan ke sini yang btn primari kita ganti background button ya kemudian yang ini tulisan add to basket kita ganti status basket oke coba gini ya lalu kita simpan gak ada error ya coba kita jalankan kita refresh coba kita klik nah muncul ya nah sudah berubah jadi begini ya oke kita refresh balik lagi ya oke lalu kalau misalkan di remove ya atau di cancel coba kita bikin di extra runtime lagi tapi yang kita panggil adalah confirm berarti tipenya boolean ya ini ada dua parameter ini kita kasih confirm gini ya kemudian message-nya kita ganti ini nah kayak gini ya yang kurang oh titik komanya kurang ya nah lalu kita cek jika oke itu statusnya true maka baru status basketnya yang kita ubah gitu ya baik ini coba kita simpan dulu kita refresh nah muncul kayak tadi coba di klik lagi nah ini kan ada oke sama cancel ya ini kita oke nah baru balik lagi kalau kita oke ya gitu sih ini tambahan programnya kemudian ini gak perlu kita pakai ya kita hapus aja ya nah ini manggil metodenya atau manggil eventnya ini adalah deklarasi eventnya ya baru ini manggil cs runtime invoke asinkronusnya ya baik kita coba contoh yang lain ya jadi kita coba ke halaman detail kemudian disini coba kita tambahkan untuk ngisi rating ya berarti kita siapkan page dulu ini ya ini kita buka ke detail produknya dulu disini lalu di bawahnya start rating itu coba kita tambahin button ya buttonnya kita kasih caption rating gitu aja ya ini sekalian kelasnya saya setting button warnanya button primari ya oke jadinya kayak gini nanti kalau di klik baru muncul pop up maunya gitu baik untuk itu di page kita bikin pop up nya dulu ya kita kasih nama rating dot browser seperti ini kita siapkan routingnya dulu ini routingnya kita kasih nama rating kita lupa parameter kita kasih nama id gitu aja ya lalu kita siapkan page title titelnya kita isi apa ini rating juga aja ya oke kemudian baru kita bikin kontennya ya ini kelasnya tidak lupa saya kasih nama apa ini product page juga aja ya biar sama yang di depan ya kemudian saya bikin shift saya kasih kelasnya row kemudian di dalam row itu saya bikin shift lagi ini saya tampilkan alert dulu ya warna kuning dulu jangan lupa rule nya saya isi alert gitu ya baru disini saya kasih tulisan contoh misalkan saya isi gini silahkan isi rating pada produk yang id nya ini gitu ya ini aja oke kemudian kita bikin shift lagi ini kelasnya saya bikin call SM12 ini digunakan untuk menampung pengisian ratingnya ya coba ini star ratingnya tak tampilkan dulu ya yang pakai i kemarin ya yang kelasnya oi oi star yang ini kan ya ini biar cepat kita copy aja ini berapa kali 5 kali cukup ya star nya kan cuma 5 ya jumlahnya ya lalu di bawahnya star itu ini saya kasih input aja ya tiponnya checkbox value nya saya setting 1 lah ya kemudian ini saya copy biar cepat ya banyak 5 kali ini saya ganti 2, 3, 4 ini 5 lalu bawah sendiri saya kasih button ini saya kasih caption simpan gitu aja ya kelasnya button warnanya BDNB mari oke sekalian untuk kodenya ya berarti tambahin add code gini aja nah kita bikin parameter yang untuk menampung ID nya tadi berarti tinggal public string ID jangan lupa getter sama setter nya default nya di 0 kayak gini ya sementara cukup untuk yang page rating nya nah berarti nanti akan tampil disini ya akan kita tampilkan disini ketika ada event yang tadi button rating di klik gitu ya kita bikin task kita kasih nama pop up rating jangan lupa tipenya asinkronus ya nah pop up rating itu nanti akan kita eksekusi di button yang tadi kita bikin yang disini ya berarti pada saat on klik kan gitu kan ini kita isi pop up rating ambil dari event ini ya oke nah sekarang bagaimana kita bikin pop up nya berarti kita perlu sediakan javascript dulu kita ke folder www root ini kemudian kita bikin folder js ya lalu baru di dalam js kita bikin file datangkanlah kita kasih nama myscript.js seperti ini ini paling atas jangan lupa deklarasi script.js seperti ini kemudian baru kita bikin function nya datangkanlah function nya kita kasih nama buat pop up gitu ya ini adalah rutenya kemudian lebar sama tinggi pop up nya berapa itu jadi parameter ya kemudian ini pop up itu dari kiri ya nanti tampilnya berapa jauh gitu ya ini coba kita bikin rata tengah ya ini di bagi 4 ya nah ini aja lalu biasanya butuh fitters untuk yang pop up ya kita setting dulu misalkan modalnya kita setting ya yes gitu ya kemudian pop up kita setting yes juga apalagi resizable ya kita bikin yes juga ya no sorry kita bikin no aja kemudian menu bar ini kita sembunyikan berarti settingnya no ya kemudian tool bar nya juga kita sembunyikan nah ini baru kita setting lebar nya width gitu ya nah lebar ini kita ambil dari parameter lebar gitu jangan lupa koma ya kemudian tinggi kita ambil dari tinggi ini ya kita ambil dari tinggi yang ini kan ya kemudian atasnya top berarti ya kita ambil dari oh maaf maaf ini ada yang salah kanan kanan gini gini variabel nya ini harusnya atas maaf saya salah ketik ya ini ganti atas saja ya jangan bingung nanti ya kemudian baru kirinya saya ambil dari kiri gitu ya ini untuk fitusnya nah sekarang kita panggil javascript window open ini adalah url nya ini caption nya kemudian baru ini twitter dari pop up nya tadi kita gini aja sih javascript nya lalu jangan lupa javascript tadi ini harus kita panggil di layout ini biar jalan ya berarti script ini ini kita eksekosisi disini ya kita definisikan script ini src nya ngambil dari yang ini tadi yang wwroot ts yang ini ya berarti disini tinggal kita definisikan ds slash script .js gitu aja jangan lupa penutup script nya nah seperti ini ya jadinya ya ini yang di layout sudah beres tinggal kita modif yang di detail product .rasher ini berarti disini tinggal kita tambahin wait gitu aja ya jangan lupa js runtime yang seperti tadi kemudian invoke asinkronus jenisnya objek kemudian ini baru fungsi javascript nya yang ini yang buat pop up ini serta parameter yang lain ya url nya berarti isinya adalah ke rating tadi ya kalian kita tambahin id nya ya lalu lebarnya kita bikin berapa 600 aja ya 600 pixel tingginya 240 pixel sudah begini aja sementara kita simpen oh ada error apa ini term dot oh titik oh ini loh harusnya wait ini gak perlu titik ini ini aja maaf salah ketik ya oke ada yang error lagi csruntime does not exist kok gak dikenal oh iya lupa ini belum diinjek yang tadi kan di product book ini ya yang ada yang ini kan belum diinjek yang csruntime ini jangan lupa diinjek ini nah ini biar ini jalan ya oke sudah gak ada error coba kita reload lalu kita klik muncul ya cuma ini apa ini sorry nothing at address oh ratingnya ini kurang slash nah ini ada yang salah ketik lagi harusnya belakangnya rating sebelum ID ini ada slash nya ya coba kok masih error lagi ini sudah benar kan coba di rating dotracker oh ini 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 setting router itu harus ada slash nya ya paling depan ya nah sudah tampilkan kayak gini cuma ini ini kok jadi ikut ya ini ini harusnya kan gak ada yang ini ya berarti kita harus bikin layout layout yang layout itu kosong gitu layout yang kosongan yang gak ada menunya gitu maksudnya kita bikin empty layout dotracker ya jangan lupa disini kita tambah inherit layout component base kita turunkan dari situ ya layout nya ya kemudian baru kita bikin div class nya ini kita kasih nama main gini ini jangan lupa diutup div nya kemudian ini kita bikin div lagi ini class nya kita bikin content gitu ya px4 nah seperti itu baru disini kita tuliskan body add body seperti ini nanti ini untuk render yang rating tadi ya nah ini tambahan layout nya nah berarti disini di rating dotracker ini kita tambah add layout ini kita arahkan ke empty layout yang barusan kita bikin ini ya nah ini biar gak ikut layout yang default nya gitu ini minta di restart ya kita restart aja lah ya oke sudah selesai restart coba kita reload lagi nah kan muncul seperti ini nah ya kopanya sudah gak ikut tampilan awal kan ya oke seperti itu contohnya ya baik kita lanjutkan contoh task 2 yaitu dom event ya oke kita langsung praktek aja tinggal tinggal coba yang in stock ini kita rubah coba stock nya kita isi beneran berarti yang di sini ya di json nya kita modifikasi ya berarti di back end ya stock nya kita taruh dimana ini paling belakang aja ya berarti petik stock ini jangan lupa titik 2 ya ini kita isi berapa 5 aja kemudian ini stock maaf kurang petik ya stock titik 2 3 saja lalu ini kita isi 4 ya kemudian ini kita isi 8 nah seperti ini nah ini tambahan kita ya nanti angkanya bisa anda ganti ya oke ini kita simpen kita tutup ya nah di back end gak ada error biarkan saja berarti sudah jalan ya nah tinggal yang bagian ini data ya yang ini kemarin kan gak ada stock nya ya yang class book ini loh ini kita tambah public integer ini stock jangan lupa get set nya default nya di beri angka 0 seperti ini ya oke ini kita simpan berarti untuk struktur datarnya selesai baru kita ke index.raster nah berarti ini kita tambah ya stock stock sama dengan add buku titik stock oke coba kita simpen error ya apa ini error nya blazer set product book component does not have property matching stock ya karena di product book component property stock nya belum ada berarti ini harus kita tambah ya tambahin parameter gini public integer stock jangan lupa get sama set default nya 0 seperti ini ya coba kita simpen dulu oke kita tekan j saja biar di build ulang ya nah gak ada error berarti ini tinggal kita ganti yang ini ya ini kita hapus saja ini kita sisakan P gini aja ya oke kemudian kita tambahin in stock add stock gitu ya berarti stock nya kita tampilkan ya coba kita cek gak ada error kita refresh nah ini muncul stock nya 5 3 4 8 ya sama dengan backend ya oke berarti coba ini kita tambahin paragraf ya dimana disini kita tambahkan button nanti supaya orang bisa membeli jumlahnya berapa ini button yang pertama kita isi minus kemudian ini ada input type nya kita setting text aja value nya sementara kosong dulu ya kemudian style nya width nya kita setting 40 pixel kemudian text line kita setting rata tengah atau center kemudian kita tambahin button nah ini kita tulis plus oke gak ada error nah ini munculnya kayak gini mana ini ini kurang ke bawah ya berarti button nya kita tambah style saja ini kita setting margin top nya kita isi 5 pixel ya biar ada jarak 5 pixel dari atas ya nah kayak gini ya oke berarti kita coba nambahin event disini on click ya kita bikin event namanya minus minus ya kemudian yang plus ini kita bikin event namanya plus kayak gini ya oke berarti di bawah sini ini kita bikin variable dulu katakanlah kita kasih nama jumlah default nya kita setting 1 dulu ya kemudian kemudian baru kita definisikan private void ini eventnya minus tadi baru kita cek jika jumlahnya lebih 1 jika jumlah lebih 1 ya maka jumlahnya dikurangi 1 gitu nah untuk yang plus berarti tinggal kita cek juga jika jumlahnya kurang dari stok sama jumlah kurang dari stok ya maka jumlah ditambah 1 jumlah sama dengan jumlah tambah 1 ya seperti itu ya nah ini baru value nya kita ganti jumlah gitu aja sih cek ya kita simpan ya oke gak ada error coba kita refresh nah kan default nya berisi 1 semua ya coba kita klik ini akan nambahkan nah seperti itu ya oke oke seperti itu coba kita oke nambah lagi ya nah seperti itu programnya jangan lupa ini tambahannya ya disini kemudian di index kita tambah ini kemudian di product komponen kita tambah stok ini tadi sama yang ini event minus sama plus ini ya sama jangan lupa value nya jumlah seperti ini ya oke nah ini tambahan kita ya baik untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan kita akan sambung di episode selanjutnya seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati